selamat menikmati oke guys, jadi hari ini gue ditugasin anak-anak lagi nih untuk mereview Lenser CK4 yang sudah kita build dari nol ya Restoration, full, build by us dari mulai catnya, dari mulai engine-nya kita setting ulang semua sampai ini body kitnya, stylingnya seperti apa cek aja nanti guys dan ini gue di pertama banget nih video ini hujan lagi guys, gue dikerjain bener-bener sama hujan jadi emang bener-bener sih musim hujan tuh menghambat banget kita guys dari segi macem-macem semuanya sih guys, lebih lepas nih ya jadi ini gue lagi ngetes settingan mesin baru gue alias yang gue bikin untuk si om gue itu mudah-mudahan lebih enak gimana nih, ini hujan gede banget yang jelas, kita jalan pelan-pelan guys dan sekalian gue pengen ngetes rem karena ini rem baru banget guys yang tadinya konstruksi CK4 itu belakangnya itu tromol ya guys ya sampai akhirnya kita bikin konstruksinya menjadi cakram guys sekarang dan tentunya ini gue lagi tes lagi nih, gue coba kalau secara engine ini gak ada masalah sih cuma kalau rem gue ini lagi tes kalau rem? rem oke sih, nyala sih rem rem nyala rem nyala kita tes handbrake pun nyala pakem sih guys, ini udah oke banget dan tentunya guys, daripada nanti pas gue nge-review di luar itu gak bisa kedengeran apa-apa karena hujan dan gue gak bisa kasih tau interiornya apa yang ada lagi gue kasih tau nih ini udah menggunakan Jock Bride Kuga ya di pilihan Kuga tapi masih recline alias gak yang bucket seat banget ya dan gila sih, gue gak bisa komen apa-apa karena ini hujan parah sih hujan gede banget dan gue gak nyangka bakal hujan segini gedenya guys gini daripada kita memaksakan yang tidak seharusnya dipaksakan kayaknya gue akan balik ke bengkel lagi guys karena ini conditional urgent banget kenapa gue bisa ngomong conditional urgent karena ini mobil juga gak lama lagi gue harus anter gitu jadi gue paksain banget ini demi kalian dan dapet footage-footage buat kalian gue paksain nih bikin vlog seadanya guys jadi kalo ada kurang-kurang gue saya sorry dulu ke kalian karena gimana ya ya cuaca sekarang gak ngerti gue juga kayak niat-niat gak niat gitu guys parah banget bentar panas bentar hujan dan bener-bener wah ngeganggu pola kerja banget sih ini kacau banget parah tapi waktunya ya kita sekalian ngetes juga kan ini mobil kalo kena hujan gimana gitu dengan posisi sekarang yang mobil baru turun mesin gue belum isi preon ngembun parah sih guys ini kacau banget mungkin abis ini mau dibawa sama si Diki nih untuk diisi preon mudah-mudahan cek banget ya karena namanya pengisian preon itu gak lama dan yang jelas ini kayak kakinya kemarin baru kita setting enak banget sih parah ya keras sama sekali ya kak ya ini menurut gue sih sempurna banget sih kakinya enak banget enak embok kakinya enak kita custom spring di mobil ini dan tentunya kalo mesin yang tadinya pas di vlog sebelumnya kalian bisa lihat tuh nih mobil tuh jadi kayak mati-matian gitu guys bentar kalo berhenti dia mati itu tadi gue coba gak ada sama sekali sih gak ada mati sama sekali jadi udah jelas rakitannya lebih mantap daripada sebelumnya ini gue langsung pindah aja nih ke bengkel lagi nih guys tadi untung udah gue foto-foto sedikit nanti hasilnya seperti apa gue bakal publish guys dan tentunya ini gue ke bengkel lagi untuk review di bengkel guys ok so stay tuned guys oke guys udah balik lagi sama gue ini suasana gila hujan lebat banget tuh liat kalian liat parah banget berisik banget tentunya di bengkel tapi gue paksakan karena ini sikonnya urgent banget sih agak satu menurut gue karena ini mobil gue harus besok anterin ke ownernya langsung si om gue itu ini adalah salah satu mungkin yang bisa gue sedikit menghibur diri pada umumnya orang review itu pasti mobilnya tuh kincelong kincelong banget kempling kempling banget tapi disini gue kasih tau gue kali ini review ini hujan-hujana nih karena urgent banget guys jadi gue paksain ayo langsung kita liat dari secara eksterior kita bisa liat ini mobil udah mirip banget sama Evo 4 guys namun uniknya di mobil ini adalah satu gue mem bikin over fender guys langsung aja dengan wing Evo 4 gue liat mobil Evo 4 jika tidak ada over fender itu keliatannya tuh kayak bantat ya alias kegedean di wilayah atas sampai akhirnya gue melebarkan dengan menggunakan over fender ya ditambah lagi guys ini gue custom splitter nih karbon sisi depan sama samping jadi udah full karbon semua splitternya untuk mengimbangi jarak si white body nya itu jadi karena ini white body nya dari depan depan belakang semua kita kasih white body dan itu udah kayak satu kesatuan banget kalian boleh liat langsung dari deket nih guys dari sini kalian liat mobilnya enak gak Evo 4 kita bikin seperti ini kalian setuju gak nih kita liat dari sini nih ya jadi boleh kamera kesini dulu liat biar jelas dan tentunya guys yang menarik dari mobil ini adalah satu gue menggunakan tuner di atas desain evolution itu sendiri tunernya apa namanya yaitu Kansai guys jadi buat kalian mungkin udah pernah liat di beberapa garapan kita soal lancer itu bempernya tuh bukan Evo 4 bukan Evo 5 gitu tapi kita disini punya spesialisasi ada cetakan bemper rahasia khusus kalangan sendiri alias khusus temen-temen gue gitu jadi ini bemper rare banget dan susah banget kalian dapetnya boleh kalian cek apakah punya bemper model seperti ini gue langsung kasih tau ini Kansai guys gitu jadi mobil tuh keliatannya lebih agresif daripada Evo 4 nya itu sendiri setuju atau engga kalian boleh komen dibawah dan yang punya Evo 4 mau dibikin tipe Kansai kalian boleh kontak gue dan tentunya kita punya tujuh instagram guys ada disini kalian DM kita pasti bales lanjut untuk wilayah kaki-kaki seperti tadi pas test drive gue jelasin ke kalian custom spring ditambah dengan pelek menggunakan ring 17 kalian pasti pernah lihat pelek ini nih pernah tertempel di mobil apa ya kalau yang jawabannya bener tentunya ini pelek tuh bekas gue gitu gue langsung open aja kalian tebak ini pelek bekas di mobil apa kalau bener gue kasih satu kaos earth merchandise guys ya ditambah lagi lanjut ini adalah waksi arkai ring 17 lebar 9,5 et 20 jadi ini udah kayak kaki-kakinya spek Evo 8 gitu guys yang meratakan si vendernya gitu tapi berhubung Evo 4 itu vendernya kecil akhirnya sih pelek pun dan ban pun keluar sekitar 2 jari guys dari standar dan tentunya kalau kita lihat disini langsung bahas wilayah kaki-kaki pelek tadi ring 17 ya works arkai model concave agresif guys dan kita siram catnya menggunakan mark blue agar kesannya tuh gak yang jadul-jadul banget gitu guys tapi enak dilihat gak norak gitu ditambah lagi guys yang unik adalah ini yang tadi gue bicara soal BBK ya ini menggunakan EP racing guys dengan ukuran 4 port rotor 355 guys untuk wilayah depan dan menjadikan ini penuh banget kalau yang belakang tadi gue udah sebutin pas test drive kita menggunakan cakram cakramnya menggunakan punya apa gue langsung open disini cakramnya menggunakan punya etherna guys ya jadi ini fungsinya depan belakang udah cakram yang tadinya ck4 itu pada umumnya belakangnya teromol gue ulangin sekali lagi guys ya ditambah lagi kalau kita lihat silvernya ini adalah silver yang kita aduk sendiri berbasis dari satelit silver guys warna silver terfavorit di dunia permodifikasian dan hasilnya seperti ini mungkin proses-proses sebelumnya kalian bisa lihat di vlog kita dan tentunya proses restorasi yang gue bilang dari nol sudah selesai dan jadinya seperti ini ditambah lagi yang kemarin gue sedikit bahas-bahas dan singgung-singgung soal restorasi modifikasi ya beginilah hasilnya dan ini mobil kita sudah kerjakan kurang lebih 3 bulan guys jadi bayangin aja gak semua modifikasi itu bisa dilakukan dengan cepat guys dan mengkonsep mobil itu tidak mudah jadi gue cuma minta mohon bersabar untuk mendapatkan hasil yang maksimal seperti ini gitu guys mungkin kalau gue ajak kalian muter-muter lagi sekali lagi sebelum vlog habis closing gue kasih tau ini kansainya tapi yang gue curhat sedikit nih jadi om gue itu orangnya rada aneh gue langsung ngomong aja sorry om gue bukan yang eceh lu om tapi karena gue ibadahkan salut sama lu sih jiwa modifikasi si om gue itu udah luar biasa gak pernah padam guys gas terus gak pernah ngerem saking excitednya dia membeli kap mesin karbon mungkin kalian pernah lihat di instagram earth auto concept tapi guys yang koncaknya dia beli yang punya evo 5 gitu sedangkan ini mobil kan evo 4 jadi kayak jengjot gitu guys jadi kayak gak rapet gitu dan gue tuh bingung apa rakitan gue yang kagak bener ya bempernya atau gimana eh ternyata emang evo 5 guys tuh gue dikerjain sama om gue tuh parah banget dan tentunya untuk menambah jiwa si om itu semakin semangat gue terapkan tema untuk ck4 ini adalah ck4 evo 4 siluman yang ber white body dan berspek mity fitment guys jadi kalian juga bisa lihat nilai sendiri gue kalo setting mity pasti selalu begini gue mau ban rata dan andai kata dikontesin pun ketika mobil diceperin lagi itu pasti adu manis ketemunya dan gak gesrot guys itu settingan gue yang ibaratkan styling yang gue suka banget jadi ini mudah-mudahan menurut kalian gimana nih gue minta masukan dari kalian apakah cukup dengan seperti ini mobilnya tuh apa nih cukup apa perlu ada apalagi yang dimodifikasi tapi menurut gue untuk daily drive untuk street race kayaknya gak perlu lebay-lebay yang sampe gimana jadi ini mobil tuh keliatannya tuh kayak simple minimalis berspek dan berwibawa itu konsep gue untuk mobilnya om gue gitu guys jadi gak ada norak-norak club ya disini ya oke ditambah lagi oh iya guys gue lupa ngomong untuk menambah maksimal dari konsepnya om gue rela sih beli Advan Neova untuk daily dan yang jangan kaget daily nya dia itu bukan daily di dalam pulau jawa guys daily nya dia itu antar pulau guys jadi kalian coba pikir segila apa jiwa om gue ini dalam modifikasi gila mantep sih parah banget dan kalo bicara soal exhaust ini exhaust tuh udah diganti ya header udah ganti B-pipe udah ganti namun si pipenya masih menggunakan standar karena om gue pengen liatnya tuh ini mobil sleeper gitu ya walaupun dengan orang pada umum yang ngeliat wing sudah segede ini pasti udah disangka evo alias mobil balap gitu guys tapi ya udahlah it's okay ditambah lagi ini juga udah dustek guys ini udah dustek dan gue denger rumor lagi dari om gue yang kemarin curhat ke gue gue mau kirim nih mobil ke salah satu bengkel ternama di Jakarta bukan engine swap 4G63 tapi om gue pengen mesin ini bisa buat ngelawan 4G63 jadi bayangin aja guys dia akan ngapain yang jelas bocorannya dia akan stroker kit ya dan gue gak tau mau N atau turbo itu urusan om gue yang jelas mungkin speknya mobil ini segini dulu guys mohon maaf jika kalo ada kurang karena emang ini kondisi kita taking vlognya tuh bener-bener yang terpepet banget dan terpaksa banget ini mobil bakal diantar secepatnya mudah-mudahan om gue senang dan ya mudah-mudahan mudah-mudahan ke depan kita bisa tambah terus berkarya dan berkarya lagi untuk kalian nikmatin juga gitu guys oke mungkin vlog gue soal CK4 white body ini segini dulu thank you for watching and be the best on it guys see ya